Sebagai perguruan tinggi yang mempunyai visi Go Global pada tahun 2034, maka program-program yang kita canangkan itu haruslah mencerminkan program yang mempunyai motivasi kuat untuk pencapaian visi. Dari pengalaman satu tahun membangun Universitas Buara Mahal Dewa ini, khususnya pada tahun 2021, ada beberapa capaian yang memang cukup membanggakan. Tetapi tentu juga ada capaian yang belum kita bisa lewati. Itu hal yang biasa. Dalam bidang pendidikan, apa yang kita capai selama 2021, khusus ini, khusus dalam konteks MBKM, karena ini adalah program baru yang dicanangkan oleh Dikdi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, apa yang telah dicapai oleh Universitas Buara Mahal Dewa cukup membanggakan. Indikasinya adalah dari beberapa ibah yang diintroduisir oleh Dikdi terkait dengan MBKM, enam ibah berhasil kita raih pada tahun 2021. Karena kita sejak awal berkomitmen kuat untuk menjalankan MBKM dengan segala upaya. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang kita raih ini, di tahun-tahun yang akan datang, bisa kita tingkatkan lagi, baik kuatintas maupun kualitasnya. Sehingga mutu, mutu lulusan kita, bisa nanti kita tingkatkan. Kemudian di bidang penelitian, di bidang penelitian juga, dengan strategi reward and punishment ini, ternyata produktivitas dosen khususnya, di dalam penelitian itu sangat meningkat, sangat tajam. Meningkat, sangat tajam. Indikasinya adalah tulisan-tulisan yang ada di jurnal yang bereputasi, baik yang nasional maupun internasional, pada tahun 2021 itu meningkat, tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga hilirisasi citasinya juga cukup membanggakan. Kemudian, sama halnya dengan penelitian, di bidang pengambilan masyarakat juga seperti itu. Ada peningkatan yang sangat signifikan, meskipun, meskipun, saya highlighting ini, meskipun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Inilah sesuatu yang membanggakan buat kita. Di bidang kelembagaan, di bidang kelembagaan, saya kira juga kita mencapai kemajuan-kemajuan yang cukup luar biasa. Beberapa di antara prodi kita, telah mampu kita naikkan peringkatnya, menjadi kualifikasi unggul. Dan bahkan ke depan, bahkan ke depan, saya selalu motivasi teman-teman usulnya di prodi, agar benar-benar berusaha lebih keras lagi, untuk meningkatkan kualifikasi akreditasinya. Bahkan, saya sudah mempersiapkan dana, untuk go internasional, untuk mencapai akreditasi internasional. Sebab sekali kita mencapai akreditasi internasional, itu berarti kita akan terakreditasi umul dari BAN-BT maupun lembaga akreditasi bandirinya. Perlu saya sampaikan di akhir tahun 2021, jadi beberapa capian yang telah kita capai, baik di bidang akademik dan non-akademik. pertama dari segi mahasiswa baru, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, dan ternyata kepercayaan masyarakat terhadap warma dewa itu sangat bagus. Jadi, hal ini dibuktikan oleh indikator. Yang pertama itu adalah sumur input kita meningkat, kalau kita bandingkan dengan tahun 2020. Nah, kalau dari segi berapa jumlah yang seti atau yang mendaftar kembali, itu mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk tahun 2020 itu jumlah mahasiswa yang teregrestrasi, mahasiswa baru, itu adalah sebanyak 2.833 orang. Kemudian tahun 2021 ini terjadi peningkatan sebanyak 17,04 persen, yaitu sejumlah 3.316 orang. Nah, ini adalah salah satu indikator UNWAR itu bisa memberikan layan yang bagus untuk masyarakat kita. Dan itu telah dibuktikan oleh angka yang saya sampaikan tadi. Dari segi kelembagaan, tentang akuntabilitas tata kola dari segi kelembagaan, kita ini mengelola 26 prodi. Jadi, di antara 26 prodi itu, ada yang sudah terakuridasi unggul, yaitu prodi magister linguistik. Jadi, untuk akuridasi unggul, kalau kita lihat di laman, di seluruh perguruan tinggi, di L.E.G.D.I.W. 8, itu baru satu-satunya dari warma dewa. Nah, ini saya harapkan akan memicu ya, dan menambah semangat prodi-prodi yang lain yang sangat potensi untuk meraih akuridasi unggul. Di samping itu, sebelumnya sudah ada prodi yang meraih akuridasi A, yaitu prodi ilmu hukum untuk S1 dan prodi peternakan. Nah, harapan kita, karena prodi ke dokter ini masih dalam tahap visitasi secara langsung, itu harapan kita, semoga, anugerah itu sangat unggul diasa Tuhan yang mahesa, ide seri kesari warma dewa, memberkahi ya, jadi semoga itu dapat, sehingga jumlah mahasiswa tahun depan itu akan bisa tingkatkan, yaitu sampai 200 orang. Nah, kalau ini meningkat, berarti itu adalah menunjukkan indikasi mahasiswa di UNWAR itu semakin hari semakin meningkat. Itu terindikasi dari peningkatan mahasiswa aktif pada tahun akademik. Contoh, tahun akademik 2020 pada semester ganjil itu jumlah mahasiswanya ada 12.084 orang. Sekarang, ya, itu sudah meningkat menjadi 12.552 orang. Nah, itulah tren menandakan bahwa lembaga warma dewa ini semakin hari semakin baik. Dari segi kelembagaan meningkat, dari segi jumlah mahasiswa aktif itu meningkat. Nah, itu dari segi kelembagaan. Kemudian dari segi lulusan, ada beberapa luaran untuk tahun 2021 kita telah melisuda itu sebanyak 2.307 orang. 151 orang itu diantaranya itu adalah magister. Indikator luaran yang bagus di sini adalah tamat tepat waktu. Untuk S1 itu 56,70 persen. itu sudah jauh dari angka rata-rata nasional atau atau daripada indikator akreditasi yang 50 persen saja sudah mendapatkan nilai 4. Itu untuk S1. Kemudian untuk S2 itu sebanyak 67,96 persen. Itu juga sudah jauh di atas standar nasional. kemudian luaran yang kedua itu adalah rata-rata masa study. Untuk S1 itu 4 tahun 1,1 bulan. Itu menandakan bahwa proses akademi itu berjalankan bagus. Sedangkan untuk S2 itu 2,01 tahun. Itu juga dari segi luaran pendidikan sangat bagus. Karena standar nasional masa study itu ya itu adalah itu jauh lebih rendah daripada capian yang kita mendapat pada tahun ini. Selanjutnya dari segi masa study ya juga jauh di atas rata-rata nasional. Nah, luaran-luaran di bidang pendidikan terutama itu adalah menyangkut daya saing dan kinerja lulusan itu juga sangat bagus. Daya saing untuk masa tunggu itu kurang dari 6 bulan. Manajemen daripada penjaminan mutu sudah berjalan dengan bagus. Jadi audit itu akan setiap tahun akan kita lakukan. Sehingga standar-standar yang telah kita tetapkan itu dengan indikator capian yang sudah kita tentukan harus kita raih. sehingga capian ini akan menentukan. Jadi harapan ke depan yang pertama itu adalah karena ini adalah berbasis outcome luaran-luaran itu akan kita tingkatkan. Yaitu di luaran di bidang pendidikan luaran di bidang pendidikan dan pengabdian yaitu daya saing kemudian kinerja lulusan output harus kita tingkatkan. selanjutnya di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat itu rekognisi internasional yaitu publikasi di tingkat internasional yaitu pada jurnal yang berputasi. Jadi itu harapan kita. Jadi semoga tahun 2022 itu kita akan optimis untuk mencapai standar yang telah kita tetapkan. nah dari tahun 2020 dimana sarana-prasarana untuk proses pembelajaran itu tetap kita utamakan dan selalu meningkat anggarannya terutama untuk fasilitas di fakultas kedokteran yang selalu sarana-prasarananya meningkat itu terutama untuk laboratoriumnya untuk manikinnya dan juga pemeliharaannya juga dari tahun ke tahun juga meningkat. Kemudian juga dari segi kesejahteraan juga meningkat dimana kita mendapatkan bisa memberikan gajih ke 14 untuk karyawan kita. Di masa pandemi ini masih bisa kita memberikan tambahan jadi gajih ke 14 untuk karyawan kita. Dengan harapan di tahun-tahun yang akan datang akan lebih baik dan lebih baik lagi dengan demikian maka marilah kita tingkatkan lagi kerja keras kita kerja tuntas kita dan kerja ikhlas kita secara bersama-sama. Terima kasih semoga di tahun 2022 akan lebih baik lagi. Kita di Universitas Ormadewa tahun 2021 itu sangat luar biasa itu dibuktikan dari sistem informasi pemerikatan bidang kemahasiswaan dari tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan dari peringkat 178 menjadi 113 walaupun kalau dibandingkan dengan beberapa peruan tinggi memang kita masih di bawah tapi target kita di tahun 2022 itu akan kita upayakan akan terus meningkat ya itu caranya adalah bagaimana sekarang kita mengklasifikasikan orientasi kegiatan mahasiswa di tahun 2022 itu betul-betul kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Ristek Dikdi nah kegiatan tahun 2022 itu ada peksiminas ada PIMNAS dan ada POMNAS pekan luarga masyarakat nasional ada pekan seni mahasiswa nasional dan ada pekan ilmiah masyarakat nasional lah target kita itu cukup banyak tetapi kita harus memang dari awal kita harus memilih mahasiswa-mahasiswa yang memang betul-betul berprestasi dibilang akademik maupun non-akademik kegiatan reward dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa itu adalah salah satu cara bahwa kita menghargai mereka dan mereka akan terus meningkatkan prestasi mereka dan itu pengalaman dari 2019 yang kedua adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang baru di PKKMB mahasiswa baru 2021 kemarin itu kita lacak mereka dengan kusener itulah prestasi-prestasi mahasiswa di sana lah ketika mereka menjadi calon mahasiswa kita sudah tahu oh mereka sudah ber ber apa namanya berprestasi itu yang kita apa namanya kita angkat mereka kita tarik mereka untuk mewakili universitas di tingkat nasional ya nah itu itu adalah salah satu cara kita disamping itu disamping reward dan cara kusener itu kita juga melakukan pembinaan yang terus-menerus kepada mahasiswa diseluruh ada kita punya 34 unit unit kegiatan bidang kemahasiswaan itu kita terus tingkatkan atas nama sipitas akademika dan pegawai unit tersebut saya rektor menyampaikan selamat tahun baru 2022 semoga pada tahun baru 2022 ini bisa menjadi momen untuk meningkatkan semangat membangun meningkatkan kinerja sehingga apa yang kita cita-citakan sebagai institusi yang permutu berwawasan kewisata dan mampu bersaing secara kelompok pada tahun 2034 secara berlahan-lahan namun pasti bisa kita raih atas nama Wakil Direktur Satu saya menyampaikan selamat menyongsong tahun baru tahun 2022 mari kita songsong dengan optimis agar tongak capian yang kita tetapkan bisa dicampai jaya 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 Om Swastiastu saya ucapkan selamat menyongsong tahun baru 2022 dimana pada tahun-tahun yang lalu sudah kita lalui secara bersama-sama secara tim yang baik yang sudah menunjukkan ada beberapa kemajuan dan prestasi yang dapat diraih baik secara keseluruhan dari fakultas-fakultas prodi yang memperoleh nilai akreditasi unggul dan juga ini nanti mudah-mudahan di akhir tahun 2021 juga ada kado dari fakultas kedokteran untuk meneraih akreditasi A saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2022 semoga Universitas Warmadewa di tengah persaingan global saat ini kita bisa meningkatkan diri meningkatkan kualitas proses pembelajaran proses penelitian proses pengabdian dan kegiatan-kegiatan mahasiswa khususnya bisa berdaya saing baik di tingkat regional nasional dan internasional nah justru pada tahun 2022 adalah upaya prestasi kita khususnya di bidang akademik dan non-akademik bisa kita tingkatkan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!